Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai friends, selamat datang di channel Live, Love & Worship L2E tempat berbagi pengetahuan Di video kali ini kita akan berbagi informasi mengenai jadwal pelaksanaan tes seleksi kemampuan bidang SKB CPNS 2019-2020 Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasi untuk support channel ini agar tetap aksis dalam berbagi pengetahuan Kalian nungguin SKB ya? Sabar ya, kami juga kok Kita jadi punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkannya kan? Kami tahu semangat kalian Usaha dan semua pengorbanan dalam seleksi CPNS ini Tertunda Dan untuk lanjut lagi Kita semua harus sehat Kami tahu ini berat Seperti rindu yang membebat arat Tapi saat ini Siapa sih yang tidak merasakan rindu? Jadi Kami mohon Lipat gandakan semua itu Semangat Usaha Dan upaya kalian Untuk tetap berada di rumah Jaga jarak Dan patuhi imbauan pemerintah Kita Pasti bisa Perjuangan kalian Tidak akan sia-sia Berdasarkan situs resmi At BKN Go ID Badan Kepegawaian Negara Atau BKN Memperkirakan Tes SKB CPNS 2019 Akan mundur lagi Mungkin tidak akan dilaksanakan Pada akhir April Atau awal Mei 2020 Disebabkan oleh Masa pandemi COVID-19 Belum jelas Kapan akan Benar-benar berakhir Sebelumnya Pihak Badan Kepegawaian Negara Atau BKN Menyebutkan bahwa Kemungkinan tes SKB CPNS adalah Pada akhir April 2020 Atau awal Mei 2020 Tapi ternyata Jadwal tersebut Kemungkinan akan Kembali mundur PLT Kepala Birohumas BKN Pariono Mengungkapkan Karena kondisinya Sepertinya Belum memungkinkan Kayaknya akan mundur Kata Pariono Segalanya Amat tergantung Dengan kondisi COVID-19 Namun Pariono memastikan Bahwa tidak akan Ada opsi Pembatalan Tes SKB CPNS 2019 Sehingga Tes SKB CPNS 2019 Dipastikan Akan terus Berlanjut Hanya saja Jadwalnya Akan mengalami Pemunduran Lagi Dari jadwal Yang sebelumnya Dijanjikan Akun resmi Kemenpan RB Juga berkata Demikian Menjawab pertanyaan Dari seorang Follower Ad Rinaldi Underscore 92 Al Apakah Masih bisa SKB Dipiadakan Dengan melihat Kondisi Seperti ini Min Dan Alternatif Terbaiknya Gimana Kemenpan RB Menjawab Bahwa Sesuai yang Tercantum Pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Tes SKB Adalah salah satu Tes yang harus Dilewati Untuk Menjadi PNS Jadi Hingga Saat ini SKB Akan Tetap Dilaksanakan Begitu Juga Halnya Dengan Pernyataan Bapak Bima Haria Wibisana Kepala Badan Kepegawaian Negara Atau BKN Dia Menegaskan Bahwa Tidak Ada Wacana Pemerintah Untuk Membatalkan SKB SKB Akan Tetap Dilaksanakan Dengan Protokol Kesehatan Yang ketat Setelah Wabah COVID-19 Ini Meredah Kami Mencari Pelayan Publik Yang Profesional Dan Bermatabat Jadi Sudah Jelas Ya Friends Bahwa Jadwal Pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Bidang Atau SKB Belum Dapat Dipastikan Hingga Wabah COVID-19 Ini Tuntas Dan Musnah Dan Berdasarkan Pernyataan Dari PLT Kepala Biro Humas BKN Situs Resmi Kemenpan RB Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Sudah Sangat Jelas Bahwa Tes SKB Akan Tetap Dilaksanakan Tanpa Ada Pembatalan Maka Dari Itu Sambil Menunggu Jadwal SKB CPNS 2019 Para Peserta CPNS 2019 Harus Mulai Mempersiapkan Diri Dan Tetap Jaga Kesehatan Tetap Berada Di Rumah Jaga Kesehatan Dan Ikuti Anjuran Pemerintah Untuk Menerapkan Sistem PSBB Atau Pembatasan Sosial Berskala Besar Jika Kita Mampu Mendisiplinkan Diri Untuk Menerapkan Sistem Ini Maka Insya Allah Wabah Ini Akan Berkurang Dengan Sangat Signifikan Tetap Berusaha Dan Bersabar Ya Sahabat Dalam Mempersiapkan Diri Dan Menunggu Jadwal SKB Oke Friends Jika Kamu Merasa Video Ini Bermanfaat Silahkan Like Dan Share Ke Teman Teman Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh